Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan suara Jelang Pilkada Serantak pada 9 Desember mendatang Dimana semua petugas KPPS maupun daftar pemilih tetap harus menerapkan protokol kesehatan Inilah simulasi pemungutan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Simulasi yang digelar dalam gedung serba guna Kecamatan Kepanjen Kidul ini Sebagai wujud persiapan Pilkada Serantak yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang Dimana semua petugas KPPS maupun daftar pemilih tetap harus mengikuti protokol kesehatan Mulai dari cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, dan mengenakan masker Tak hanya itu, mereka juga harus mengenakan sarung tangan serta pemeriksaan suhu tubuh Ada beberapa hal yang baru di sini, ya di proses pemungutan di era pandemi ini Di antaranya adalah kita harus memenuhi protokol COVID-19 secara penuh Seperti sebelum dilakukan seremonial, itu akan dilakukan penyemprotan Kemudian juga setelah dilakukan penyemprotan, petugas kami juga akan dilengkapi dengan APD lengkap Artinya mulai dari masker, vesil, kemudian sarung tangan, dan lain sebagainya Itu semuanya dilakukan Kemudian juga beberapa hal dari pemilih, itu pemilih wajib memakai masker Simulasi yang digelar oleh KPU Kota Bitar ini masih dalam uji standar pola protokol kesehatan Salah satu hal yang harus ditekankan yaitu meminimalisir kontak fisik antara petugas di TPS maupun pemilih Termasuk sesama petugas Khoirul Abadi, Surabaya TV